Intro Buya Yahya menjawab Namun sebelumnya mari kita membacakan pertanyaan yang telah datang dari sosial media Assalamualaikum Buya Maaf pertanyaan sangat melenceng Apakah boleh membawa mobil masjid untuk keperluan pribadi? Mobil masjid untuk keperluan pribadi tidak diperkenankan Haram Mobil masjid adalah untuk kepentingan masjid Mobil lembaga suka sama Mobil pondok hanya untuk kepentingan pondok Kecuali di dalam sebuah lembaga memang lembaga sudah lembaga profesional Misalnya ada kalau dalam dunia perusahaan adalah mobil dinas Kalau memang mobil itu dipersiapkan untuk fasilitas seseorang maka bisa Tapi kalau mobil ini fasilitas masjid kemudian digunakan pribadi hukumnya haram Tidak bisa Nanti semuanya seenaknya Bahkan mungkin dia mengurus masjid Dia punya mobil sendiri Cuma dia dipakai terus mobil masjid Padahal itu berlebihan Jadi tidak diperkenankan Kecuali di sebuah lembaga atau masjid yang sudah tata masjid yang profesional Ada sebagian masjid Kita menemukan masjid dengan aset yang besar Bahkan dengan kegiatan akuitis yang besar Sehingga disitu sudah ada manajemen yang rapi Sehingga ada direkturnya sendiri harus beri fasilitas Untuk memanage ini semuanya Maka fasilitasnya dia berhak menggunakannya Apakah itu telefon Apakah itu sepeda motor Atau bahkan mobil Berhak untuk menggunakannya Tapi kalau memang tidak dikhususkan untuk itu Maka dia tidak diperkenankan menggunakannya Dan ini bahaya sekali Menggunakan sesuatu yang milik Milik dakwah Milik masjid Tapi digunakan untuk pribadi Itu tidak diperkenankan Hukumnya haram dan takutlah kepada Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton